Hai, Halo Betik Lovars. Tidak hanya melihat deretan mobil baru, pengunjung juga bisa mendapat informasi lain selama Gias 2023 ini. Para pramuniaga yang bertugas dengan senang hati memberikan informasi terkait mobil yang kamu incer. Nah, agar lebih nyaman, perbincangan bisa dilakukan di area lobby atau lounge di dalam boot. Berisi deretan kursi dan juga di ring table, keberadaan lounge juga mendapat perhatian dari APM. Nah, lobby room dan di ring table mana saja yang menarik selama Gias 2023 ini? Berikut di antaranya. Boot APM Maxus Tidak hanya penasaran dengan kemewahan elektrik premium MPV Mi Fan 9, para pengunjung juga bisa menikmati kenyamanan area lounge yang disediakan. Eksklusifitas ruang terasa dengan keberadaan furniture yang dibalut warna serba putih. Boot APM Kia Didesain untuk memanjakan para pengunjung, tidak salah jika APM Kia terpilih sebagai favorit boot untuk kategori passenger car dengan luas 600 hingga 1000 meter persegi. Memiliki konsep mezzanine, setelah menaiki anak tangga, para pengunjung bisa duduk sambil menikmati suasana pameran. Sebuah vertical garden menjadi backdrop area televisi menambah kesan estetis pada area boot ini. Boot APM Audi & Volkswagen Meski tidak terlalu luas, tapi kesan hangat sangat terasa pada boot pabrikan mobil asal Jerman ini. Pengunjung pun tetap bisa merasakan kesan nyaman melalui layout kursi dan meja yang diatur secara rapi dan menyenangkan. Boot APM Citroen Di Gias 2023 ini, boot Citroen tampil natural dan menenangkan. Hal ini disebabkan deretan kursi dan sofa pada area duduk dilapis menggunakan warna biru. Boot APM Daihatsu Berkonsep futuristik, mengusung tema Advancing Life Tomorrow, boot APM Daihatsu memberikan pengalaman berbeda dalam suasana masa depan. Memiliki desain atraktif dan unik, membuat boot seluas 1950 meter persegi ini meraih penghargaan boot terbaik untuk kategori mobil penumpang dengan ukuran 1000 sampai 2000 meter persegi. Boot APM Suzuki Tidak hanya memamerkan mobil andalan di Gias 2023, APM Suzuki juga memberikan edukasi eco-driving kepada pengunjung. Balutan furniture serba putih pada area di link table memperkuat tampilan boot bertema Suzuki Hybrid World tersebut. Boot APM Toyota Terletak di hall 5, Toyota berhasil mencatat 5796 SPK di Gias 2023. Tersedianya area di link table yang nyaman dan menyenangkan, berhasil memanjakan pengunjung yang ingin melakukan transaksi. Boot APM BMW Pengunjung dapat leluasa menikmati keanggunan desain mobil BMW terbaru dari living area yang disediakan. Keberadaan sofa two-seater dan tiga buah kursi melengkapi area duduk dengan penampilan cozy tersebut. Boot APM Lexus Hangat dan intim jadi kesan pertama ketika memasuki boot Lexus. Pengunjung pun berkesempatan menikmati kemewahan yang disajikan di area launch dengan fasilitas lengkap. Boot APM Mazda Mengusung tema celebrate the art of driving, desain boot Mazda menonjolkan estetika beauty by subtraction khas Jepang. Dalam balutan filosofi Jinba Itai, menjadikan boot Mazda terasa nyaman dan eksklusif bagi pengunjung untuk merasakan sensasi dan kesan premium. Wah, jadi semakin nyaman dan pasti deal terus transaksinya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Terima kasih.